Intro Selamat sore, informasi mengenai surat edaran ujaran kebencian mengawali net 16 hari ini. Surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Sejumlah pihak menilai edaran ini tidak terlalu berpengaruh karena undang-undang yang mengatur sudah ada sejak lama. Surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian menuai kritik. Edaran ini dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat masyarakat. Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas memberikan catatan terkait surat edaran ini. Ada kekhawatiran jika hate of speech dianggap menyinggung nama pemimpin, nama elit politik, nama pribadi, lalu kemudian merendupkan kebebasan pribadi-pribadi dari setiap warga negara menyampaikan pendapatnya. Namun kekhawatiran itu dibantah oleh polisi. Yang ada surat edaran tersebut hanya menegaskan tentang undang-undang yang telah lama berlaku. Polisi juga tidak bisa semerta-merta menindak pembuat ujaran kebencian sebelum terbukti bersalah dan menjalani proses hukum. Kalau misalnya seseorang yang menghina saya, ya saya lapor kepada penyidik, nanti diperiksa sesuainya di mana. Kita proses, bukan kita menindak ya mbak ya. Kita proses, peribiasa kalau nanti kita ajukan ke penuntut umum, nanti penuntut umum mengajukan ke proses pengadilan, hukumlah, pengadilanlah yang akan nanti menentukan. Sementara di mata pengamat sosial media, surat edaran ini bisa menjadi mekanisme peringatan bagi pengguna sosial media untuk lebih santun dalam mengekspresikan buah pikirnya. Mengingat media sosial adalah ruang publik, maka setiap tindakan yang tidak bertanggung jawab bisa tersandung kasus pidana. Sosial media itu ruang publik. Ruang publik itu berarti konstruksinya apa? Kita akan kena dampak dua. Satu adalah dampak hukum, dua adalah dampak sosial. Kalau kita nakal, tidak beretika, ngawur, dan lain-lain, kita akan kena dampak sosial. Berapa apa? Dijacimaki orang lain. Kedua, tapi kita bisa saja berbuat kriminal kan, mengancam orang, kita tak bunuh kamu. Nah, itu udah ancaman. Pada 8 Oktober 2015, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengeluarkan surat edaran untuk penanganan ujaran kebencian. Yang masuk dalam kategori ujaran kebencian atau hate speech adalah ekspresi atau pernyataan yang bisa memicu timbulnya kekerasan fisik. Bentuknya dapat berupa penghinaan, pencamaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Tim Liputan melaporkan untuk NET.